Bikin gempar publik Maarten Paes langsung berani ngomong gini soal sidang CAS dan bergabung timnas Indonesia Maarten Paes penjaga gawang berbakat yang baru-baru ini dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia berharap dapat lolos dari sidang pengadilan arbitra seolahraga dalam kurung Court of Arbitration for Sport CAS Sidang ini sangat penting untuk menentukan status keikut sertaannya dalam membela tim nasional Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Paes yang sebelumnya merupakan warga negara Belanda telah menunjukkan komitmen dan kecintaannya pada sepak bola Indonesia Paes yang memiliki karir gemilang di Liga-Liga Eropa membuat keputusan besar untuk menjadi warga negara Indonesia demi memperkuat timnas Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada karir sepak bolanya tetapi juga pada kecintaannya terhadap Indonesia negara yang memberikan peluang baru dalam hidupnya Proses naturalisasinya disambut dengan antusias oleh masyarakat Indonesia yang melihat potensi besar Paes untuk meningkatkan performa timnas Namun setelah naturalisasi tersebut muncul kontroversi terkait kelayakan Paes bermain untuk Indonesia Beberapa pihak mempertanyakan legalitas proses naturalisasi tersebut sehingga kasus ini dibawa kecas Paes dan tim hukum yang mendampinginya yakin bahwa semua prosedur telah dijalankan dengan benar dan sesuai dengan regulasi FIFA Sidang cas menjadi momen krusial bagi Paes Ia berharap dapat membuktikan bahwa dirinya layak untuk membela Indonesia Dalam sebuah wawancara eksklusif, Paes mengungkapkan perasaannya Saya sangat ingin bermain untuk timnas Indonesia Ini adalah mimpi saya sejak saya memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia Saya berharap keadilan akan berpihak pada kami dan saya bisa segera bergabung dengan tim Paes juga menambahkan bahwa ia sangat terkesan dengan dukungan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia Dukungan ini memberi saya semangat dan keyakinan bahwa saya membuat keputusan yang tepat Saya tidak sabar untuk mengenakan seraga merah putih dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia Tambahnya Jika Paes berhasil lolos dari sidang cas Ia akan menjadi salah satu pemain kunci dalam upaya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir Dan kehadiran Paes di bawah Mistar diharapkan akan memperkuat lini pertahanan tim Paes yang memiliki pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa Percaya bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia Kami memiliki tim yang solid dan pelatih yang berpengalaman Saya yakin dengan kerja keras dan dedikasi kita bisa mencapai prestasi yang luar biasa Katanya dengan penuh keyakinan Dengan keyakinan dan semangat yang kuat Maarten Paes menantikan hasil sidang cas Yang akan menentukan masa depannya bersama timnas Indonesia Terlepas dari hasilnya dedikasi dan cinta Paes terhadap Indonesia Telah membuatnya menjadi sosok yang diidolakan oleh banyak penggemar sepak bola di tanah air Kini Indonesia menunggu dengan harap-harap cemas Berharap Paes dapat segera bergabung dan membawa timnas ke tingkat yang lebih tinggi Maarten Paes akan menjalani sidang FIFA untuk kepindahan federasi sepak bolanya Dari KNVB ke PSSI pada 15 Agustus 2024 nanti Jika putusan sidang menyatakan Maarten Paes berhak menyandang anggota federasi PSSI Maka dia bisa segera memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 Round 3 Zona Asia Dan jadi angin segar bagi supporter skuad Garuda Semoga ini membawa angin segar yaitu kabar bagus buat kita semua penggemar sepak bola Karena banyak yang terus dari hari ke hari ini penasaran bagaimana perkembangan kabar dari Maarten Paes Yang seakan-akan dalam tanda kutip terkatung-katung ya Ujar Bung Ropan Dalam kanal Youtubenya Ditulis Jumat 02 Agustus 2024 Jikapun gagal di sidang FIFA untuk perpindahan federasi sepak bola Maarten Paes dari KNVB ke PSSI Maka Ketua Umum Erick Thohir telah mempersiapkan tim khusus Berupa kuasa hukum yang mumpuni untuk memenangi gugatan di sidang arbitra seolahraga dunia atau CAS Dimana sidang FIFA untuk Maarten Paes akan berlangsung pada 15 Agustus 2024 Dan putusannya dikeluarkan pada 18 Agustus 2024 atau selang 3 hari berikutnya Jika itu terjadi FIFA tidak mengizinkan maka proses selanjutnya baru disudah ada tim lawyer Yang dibentuk oleh Pak Ketua Erick untuk bisa mengurus ya terangnya Salah satu pekerjaan rumah timnas Indonesia pada grup C Piala Dunia 2000 26 round 3 ada di bawah Mistar Gawang dan Lini Serang Jika Maarten Paes diperbolehkan pindah dari KNVB ke PSSI dan memperkuat timnas Indonesia Maka bagian belakang squad Garuda sudah terasa nyaman Sehingga pada pemain bisa fokus melakukan berbagai serangan ke gawang lawan untuk meriah hasil maksimal Jika FIFA sudah oke memberikan lampu hijau, Paes bisa bermain, maka ini Alhamdulillah Tentunya dia bisa memperkuat tim merah putih kita, tim Garuda kita Yang akan mengarungi putaran ketiga di grup keras grup C ya, tuturnya Jika luar-jika 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 luar-j